Wuhu! Tim Nas Indonesia masih memiliki 2 wonderkid yang menunggu menjalani debut bersama squad Garuda. Seperti diketahui, squad Garuda sukses menjalani tugasnya dengan tampil solid mengalahkan Brunei Darussalam pada leg pertama putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Kamis. 12 Oktober 2023 Pada laga tersebut mereka sukses meraih kemenangan dengan skor telak 6-0. Kondisi ini membuat Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan dalam posisi yang nyaman dalam laga tandangannya ke markas Brunei Darussalam. Laga yang akan digelar pada 17 Oktober mendatang berpeluang besar jadi kesempatan pemain-pemain muda untuk unjuk gigi dan mendapatkan menit bermain di ajang internasional. Saat lag pertama lalu, Shin Taeyong sudah memainkan 16 pemain yang dia bawa di laga tersebut. Total masih ada 7 pemain yang belum bermain termasuk 2 kipar. Menariknya, 2 pemain muda yakni Arhan Fikri dan Daki Asraf jadi pemain muda yang masih menunggu untuk mendapatkan debut di tim Nas Indonesia. Sebelumnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut memberikan kesempatan pada hoki caraka untuk debut bahkan menjadi starter di lag pertama. Arhan Fikri merupakan pemain muda asal Arema FC. Dia sudah bermain dalam 11 pertandingan di Liga 2023-2024. Masih berusia muda, dia cukup solid saat bermain di beberapa posisi yakni sebagai gelandang dan winger. Arhan juga sudah memiliki caps di tim Nas kelompok umur yang cukup banyak. Ditempa langsung oleh Shin Taeyong sejak tim Nas U-19 Indonesia, pemain berusia 18 tahun ini sebenarnya sudah menjalani promosi. Tepatnya bermain di Piala AFF U-23 2023 dan kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Dia bermain penuh sebagai gelandang tengah skuad Garuda Muda di ajang tersebut. Pemain selanjutnya adalah Zaki Asraf. Zaki menjadi pemain yang tampil reguler bersama PSM Makassar musim ini. Bahkan, dia dipercaya untuk bermain di dua pertandingan Piala AFF U-23 2023 melawan Haip Hong FC dan Sabah FC. Sama seperti Arhan, dia juga sempat menjalani TC jangka panjang sebagai persiapan jelang Piala Dunia U-20 2023. Mendapatkan pantauan langsung dari Shin Taeyong, dia dipercaya bermain sebagai winger. Melawan Brunei Darussalam di leg kedua nanti, peluang pemain berusia 20 tahun ini bermain cukup lebar. Pada beberapa waktu lalu Shin Taeyong sempat menyampaikan bahwa dia akan memberikan kesempatan kepada pemain mudanya. Langkah ini dilakukan agar terjadi regenerasi di skuad Garuda. Salah satu aksi yang dilakukan adalah membawa pemain muda ini untuk berlatih dengan tim Nasenior. Regenerasi itu yang saya mau dan saya memikirkan masa depan sepak bola Mei 10 tahun, kata Shin Taeyong. Ramadhan Sananta menjadi sorotan akun Twitter X-Coating yang merupakan pencari bakat asal Eropa setelah tampil menawan di laga tim Nas Indonesia melawan Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelorabung. Karno, SUGBK, Kamis, 12 Oktober 2023. Masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, Sananta mampu menceploskan dua gol pada menit 63, P, dan 67. Berkat dua golnya tersebut, tim Nas Indonesia berhasil meraih kemenangan telak atas Brunei dengan skor 6-0. Penampilan impresif pemain asal persis solot itu ternyata menarik minat dari salah satu akun talent skout Eropa, X-Coating. Tidak tanggung-tanggung, mereka menyebut gaya bermain Sananta mirip mantan penyerang tim Nas Spanyol dan Barcelona, David Villa. Menurut analisis dari X-Coating, Sananta memiliki sejumlah kelebihan sebagai seorang penyerang. Selain memiliki kecepatan, mantan pemain PSM Makassar ini pun dinilai sangat kuat saat memegang bola. Ramadhan adalah seorang penyerang yang luar biasa. Dia pencetak gol, punya kecepatan, kemampuan hebat, dan kelebihan karena sudah bertahun-tahun berkiprah di Liga 1 Indonesia. Dia juga cepat, terutama pada masa transisi, tulis X-Coating. Selain itu, salah satu keunggulan Sananta adalah kemampuannya dalam memanfaatkan peluang. Dia juga dinilai bisa dengan pintar menciptakan peluang untuk dirinya sendiri. Dia beroperasi hampir seperti dua penyerang dalam satu, yang sangat seimbang dan penyelesaian akhir yang luar biasa, katanya. Sananta adalah seorang finisher yang sempurna. Pergerakan, sentuhan, dan bidikannya yang mematikan memungkinkan dia memanfaatkan setiap peluang yang diberikan kepada karakter paling tegas dan tekun ini. Dia adalah finisher luar biasa dan cerdas, mampu mencetak semua jenis gol dan menemukan ruang dengan lari yang cerdik dan pergerakan yang sulit dilacak. Dia memiliki kemampuan untuk melepaskan diri dari pengawalnya dan mendistribusikan permainan di tengah lapangan. Kendati demikian, pemain berusia 20 tahun itu masih memiliki sejumlah kekurangan yang harus segera diperbaiki jika ingin naik level. Salah satunya adalah bisa bermain sebagai tim. Sananta juga perlu lebih cerdas dalam mencari celah untuk mendapatkan peluang mencetak gol. Kontribusi bertahan hingga kesadaran offside pun, kata ex-scouting, perlu ditingkatkan. Jika saya harus mendeskripsikannya dalam tiga kata, mematikan, sulit dipahami, meledak-ledak, tutupnya. Natan Coyaon hadir bersama sang ayah untuk menyaksikan laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam di leg e-kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Kamis, 12 Oktober 2023 malam waktu Indonesia Barat. Kelar pertandingan, Ketua Umum PSSI Erik Thohir mengatakan Natan Coyaon bersedia membela Timnas Indonesia. Mantan Presiden Inter Milan itu menegaskan, Natan Coyaon takkan jauh-jauh datang ke Indonesia jika tidak bersedia memperkuat skuad Garuda. Ya, tadi memang ada rencana Natan yang main di Swansea, untuk naturalisasi. Dia umur 21 tahun, kata Erik Thohir. Dia serius. Kalau enggak, tidak datang dia sama bapaknya. Kalau enggak, tidak dikenalin sama Presiden, lanjut Erik Thohir. Lantas, bermain di posisi apakah Natan Coyaon? Pemain milik Swansea City ini biasa bermain sebagai fullback kiri, wingback kiri hingga back tengah. Bersama ex-Celsior di Liga Belanda 2022 hingga 2023, Natan Coyaon 26 kali bermain sebagai fullback kiri, dan tiga sisanya ditempatkan sebagai wingback kiri. Berkat performa apik bersama ex-Celsior, Natan Coyaon pun diboyong klub Liga 2 Inggris, Swansea City, pada bursa transfer musim panas 2023. Bersama Swansea City musim ini, Natan Coyaon belum mendapatkan kesempatan tampil. Natan Coyaon diprediksi masih butuh adaptasi untuk tune-in dengan atmosfer sepak bola Inggris. Satu hal yang pasti, keberadaan Natan Coyaon membuat kedalaman pemain Timnas Indonesia semakin mantap di area fullback kiri. Sebelum ada Natan Coyaon, Timnas Indonesia sudah memiliki Pratama Arhan, Shane Patinama, Yance Sayuri hingga Edo Febriansah. Sekarang harapannya proses naturalisasi Natan Coyaon berjalan lancar. Dengan begitu, tenaga pemain 21 tahun ini dapat diandalkan Shin Taeyong saat Timnas Indonesia mengarungi babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan Piala Asia 2023. Ada hal menarik yang tak boleh dilewatkan oleh para pecinta Timnas. Pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong ternyata melakukan eksperimen kepada pemain naturalisasi Sandy Walsh saat melawan Brunei. Darussalam. Ia menempatkan pemain kafe Mechelen sebagai gelandang, tapi belum memuaskan. Timnas Indonesia berhadapan dengan Brunei Darussalam di laga playoff kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Oktober 2023, malam. Dalam laga itu, skuad Garuda menang 6-0. Namun, di luar kemenangan itu ada keputusan Shin Taeyong yang menjadi perhatian. Salah satunya adalah menempatkan Sandy Walsh di posisi gelandang. Sandy Walsh sebetulnya biasa bermain sebagai back sayap atau back tengah seperti di klub. Namun, saat Timnas Indonesia menjamu Brunei Darussalam, Shin Taeyong menduetkan Sandy dengan Mark Klok di lini tengah. Shin Taeyong mengaku melihat Sandy Walsh punya potensi andai bermain di tengah. Apalagi, sebelumnya, sang pemain pernah merasakan sebagai gelandang.